Dinan, Mas gak bisa, hidup tanpa kamu Astaghfirullahaladzim Napa lu dul, otyem aja Sedih gua pi Sedih, gara-gara naktir gua kopi Uang lu abis dul Bukan itu pi Lah, terus kenapa kuota lu abis Mau tetringan Enggak pi Terus kenapa dul, tadi aja sumringah Malah tiba-tiba jadi gini dul Kiki, gua ada saingan baru pi Apalah doya gua yang hanya tukang paket gini Dibandingkan sama Mas Andi Yang udah mapan Eh pusat, dul dul Gua kira apaan Ternyata masalah cewek Sabar ya dul Ya, gua juga sama kok Jom lu Hihihi Eh, lu udah dimari ul, met Iya pi Tadi ada Mas Andi di wargok ul Oh, terus gua harus apa pi Ya enggak, dia kan paling deket sama elu ul Iya sih Kenapa lu dul, muka lu semek bener Kalau diamet, ada saingan baru Saingan baru gimana pi Itu, si Kiki sama Mas Andi akrab bener Jadi ada saingan baru deh si Atul Ah, elu pi Alu pi, bocor bener tuh mulut Dahlah Enggak pengen ketemu Enggak bakalan pernah bisa ketemu ul Iya bener mat Apalagi ditinggal pas lagi sayang-sayangnya Semoga Mas Andi bisa nemuin calon istri baru Yang lebih baik ya ul Amin Wah, mantap kamu Tom Sekarang, tepat waktu ya Hihihi Iya mas Biar Mas Andi gak nunggu Ayo Tom, jalan Iya mas Tom, kamu kenal sama Aki kan Ki siapa ya mas Itu loh Yang pas kemarin kamu antara aku Terus, aku nyuruh kamu berhenti mendadak Oh, maksud mas Andi Kiki Iya, itu Tom Dia masih sendiri kan Tom Belum nikah Iya mas Kira-kira Kiki mau gak ya Tom Nikah sama aku Inilah lelahi Kenapa Tom Kok ngerem dadak Eh, gak apa-apa mas Maaf ya mas Iya gak apa-apa Oh iya Nanti pulang kerja Kamu jemput aku ya Tom Terus Mampir ke toko mas Mau beli cincin nih Buat Kiki Eh, iya mas Udah dan isya aja Sholat dulu Alhamdulillah Kalau udah sholat Lega rasanya Eh, semoga Kiki mau Diajak nikah sama aku Tapi Gimana aku ketemu Kiki ya Aku aja Gak tau nomernya dia Apalagi rumahnya Eh Oh iya Aku tanya Paula aja deh Dia pasti tau Besok Aku langsung kesana deh Mombong minggu Pasti Kiki gak kerja Halo Assalamualaikum ul Waalaikumsalam Ul Kamu tau kan Rumahnya Kiki Iya tau Emang kenapa mas Besok Antar aku ya Ke rumahnya Kiki Oh Iya mas Makasih ul Besok Aku izin libur deh Ke pos Eh Udah nunggu aja nih mas Hihihi Iya ul Udah gak sabar nih Aku ketemu Kiki Ayo ul jalan Iya mas Emangnya ada perlu apa mas Hihihi Aku Mau ngelamar Kiki ul Hah Melamar Kiki Emangnya mas Udah pacaran sama Kiki Belum sih ul Tapi Aku udah kenal sama dia ul Aku bisa move on dari Kinan Setelah aku kenal Kiki ul Eh Tapi mas Semoga aja Kiki mau ya ul Doain aku ya Semoga Kiki Bisa menjadi pengganti Kinan Iya mas Amin Udah sampai mas Ini rumahnya Kiki mas Wah Gede juga ya rumahnya Ternyata Kiki orang gaya ya ul Iya mas Yaudah mas Aku Langsung pulang aja ya Iya ul Makasih banyak ya Assalamualaikum Kiki Kiki Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya bentar Eh Masnya Ada perlu apa mas Gak diajak masuk dulu ini Kiki Hihihi Oh iya maaf Sini masuk mas Aku bikinin kopi dulu ya mas Iya Kiki Makasih Ini mas kopinya Oh iya Kiki Hmm Kamu tinggal sendirian Kiki Di rumah sebesar ini Iya mas Orang tuaku Kerja di luar kota Jadi Rumah ini sepi deh Hmm Gitu ya Masnya Ada perlu apa ya mas Main kesini Hmm Ini Kiki Eh Kenapa mas Eh Kiki Kamu mau kan Nikah sama aku Eh Maaf mas Aku masih kuliah mas Dan aku Belum kepikiran sampai situ mas Hmm Hmm Gitu ya Kiki Maaf ya mas Kita Juga baru kenal mas Jadi Belum tahu sifat kita satu sama lain Aku udah yakin sama kamu kok Kiki Tanpa aku tahu harus lebih lama Kamu itu Seperti sosok almarhum istri aku Kiki Kata-kata yang kamu ucapkan pas di klinik Mengingatkan aku Sama istriku Eh Maaf ya mas Iya gak apa-apa Kiki Aku akan sabar Nunggu kamu siap nikah Tapi mas Yaudah Kiki Aku pulang dulu ya Eh Iya mas Sekali lagi Kiki minta maaf ya mas Iya gak apa-apa Assalamualaikum Waalaikumsalam Kinan Mas gak bisa Hidup tanpa kamu Astagfirullahaladzim Mas mas Kamu gak apa-apa mas Mending Aku mati aja ul Buat apa aku hidup Aku mau nyusul istriku Istikfar mas Sabar mas Jangan gitu Kamu tahu sendiri kan ul Gimana perjalanan aku sama Kinan Aku menemukan sosok Kinan Dari diri Kiki ul Makanya Aku pengen nikah sama dia Iya iya Aku tahu mas Yaudah ya mas Aku hantarin pulang Tepak Ki Iya, Ul Aku boleh nanya nggak? Ih, kamu kayak sama siapa aja? Nanya tinggal nanya juga Ada apa sih? Eh, gini, Ki Emang bener? Kemarin Mas Andi ajak kamu nikah Eh, kok kamu tahu, Ul? Oh, jadi orang yang kemarin namanya Andi ya? Hmm, soalnya aku nanya Aku deket sama Mas Andi, Ki Dari dulu banget Dari dia masih sendiri Oh, gitu ya, Ul Aku juga bingung, Ul Baru juga ketemu dua kali Eh, tiba-tiba ajak nikah Mana bilang aku mirip istrinya lagi Oh, pantes Pantes gimana, Ul? Jadi gini ceritanya, Ki Udah, disitu aja, Mbak Biar nanti aku yang ngerapiin Eh, iya, Mas Makasih ya Udah ya, Mbak Belanjanya Ini motornya Udah aku siapin ya, Mbak Iya ini, Mas Nih Ini kembalianya, Mbak Gak usah, Mas Eh, beneran Yaudah, makasih ya, Mbak Eh, tombet siapa ini? Loh, ini kan foto mba yang tadi Waduh, mana uangnya banyak banget lagi Harus gue kembaliin nih Kasian, takut dia bingung nyariin Eh, mau kemana lo, Di? Ini, mau antarin dompet ini, Ul Tadi, nemu di parkiran Oh, gitu Yaudah, ayo bonceng, Di Gak usah, Ul Nanti ngerepotin lo Aman, aman Udah, naik, Di Eh, iya deh Makasih ya Iya Itu kayaknya rumahnya, Ul Stop, Ul Iya, Nih Yaudah, Ul Lu langsung pulang aja Gampang dah, gue jalan kaki Deket ini Udah, gak apa-apa Gue tunggu di sini Udah, sana Hmm, iya Semoga aja orangnya di rumah Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh, ini Mas yang diparkir tadi kan ya Ada apa mas kesini Eh, ini mbak Mau ngembalikan dompet mbaknya Wah, Alhamdulillah Makasih banget ya mas Iya, sama-sama mbak Tadi Gak lama mbaknya pergi Aku nemuin ini dompet Maaf ya mbak Tadi sempat aku buka Coba hitung lagi uangnya mbak Barangkali ada yang hilang Hmm, gitu ya mas Hmm, bener kok mas Masih utuh Tadi Aku bingung Nyariin dompet ini Aku cari di mana-mana Gak ada Soalnya Banyak surat-surat penting Di dompet ini Eh, ternyata Jatuh di parkiran Masya Allah Makasih banyak ya mas Iya mbak Sama-sama Lain kali Lebih hati-hati lagi ya mbak Takutnya yang nemu Orang yang gak bener Iya mas Makasih ya mas Nih mas Buat masnya Hitung-hitung Buat beli kopi Eh, gak usah mbak Yaudah, aku pulang dulu mbak Assalamualaikum Eh, mas-mas Ini mas Loh, aku malah main pergi aja sih Hmm, walaikumsalam Ternyata Masih ada cowok yang jujur Baik hati Di, ganteng lagi Eh, Di Mau kemana nih Biasa Berangkat parkir Lu mau berangkat sekolah ya Iya Ayo bonceng Biar cepet sampe Wah Makasih nih ul Lu udah sarapan belum di Nanti aja ul Nanti aja kapan Nanti sekalian Digabung sama makan siang Hihihi Tau aja lu Sekalian ul Biar ngirit Jangan gitu nih Sehatan itu nomor satu Niat lu ngirit Tapi malah jadi penyakit Buat apa banyak duit Kalau badan lu gak sehat Loh, Kenapa berhenti ul Iya, Bentar Jok, Bungkusin mie goreng dong Iya Nyap Lak, Tanaan Lu belum makan ul Makanya Mampir bungkus emi Iya Eh, Nek ul Oke Makasih Jok Nih Oh nge ul Sama-sama Ayo Ndi Iya Ayo ul Makasih ya ul Dumpangannya Ke sana buruan berangkat Nanti telat lu Iya Aman-aman Nih Ndi Lu sarapan dulu Gi Loh ul Kok lu kasih ke gua Udah Makan aja Ingat Lain kali Utam makan sarapan ya Iya ul Niat gua ngirit ul Biar bisa kirim uang Buat bayar sekolah adek di kampung Hmm Tapi Tetap nomor satu kesehatan Di Kalau lu nanti kenapa-napa Gimana bisa Lu bantu adik lu Ayo Iya ul Iya Makasih banget ya Lu Emang temen terbaik gua Hahaha Yaudah Gua tinggal dulu ya Ndi Iya ul Ya Allah Kasian banget ternyata Eh mbaknya Udah belanja ya mbak Iya mas Kesiangan ya mas Datangnya Hihihi Iya mbak Nih mas Nggak usah mbak Kan mbaknya datang sebelum aku Udah Ambil aja mas Rejeki gak boleh ditolak Eh mbak Kok ini banyak banget ngasihnya Mbak 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 Makasih ya mbak Tuh Jadi gak enak kan gua Kalau gini Hmm Alhamdulillah Makasih ya Allah Gua Selalu dikeliling orang-orang yang baik Makan dulu ah Sebelum banyak pelanggan datang Ginan Wanita yang sangat baik Gua jadi beneran sayang sama dia Pengen rasanya Gua ungkapin perasaan gua Tapi Siapa gua Mana pandes bersanding dengan dia Guanya cowok miskin Yang kerja di parkiran Sedangkan Ginan Nah Ya sudahlah Lebih baik Gua sadar diri Gua Cuma putiran debu Nggak pantes Jika disandingkan dengan berlian Gua Cuma akan membuatnya kotor Ginan lebih pantes Dapetin yang lebih baik Dari gua Nah Beberapa hari kemudian Saat Andi duduk di taman Saat itu kan Andi sedang menggambar Dan Kebetulan Ginan lewat situ Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton